Intro Ada masih di Breaking News TV One Masih juga bersama kami Bang Nahra, Bang Ali Ini kalau kita lihat tadi Yang sudah disampaikan oleh ahli dari KPU Ada yang ingin dikomentari? Ya, ini 01 Dalam permohonan itu sangat keras soal serekab Disitu ada 9 poin Dimana itu khusus untuk Narasi tentang serekab Supaya tidak salah, yang paling penting aja Ini dari Petitumnya? Ya, dari permohonannya Nanti ujungnya ke Petitum Misalkan ini poin yang D Jadi 4 hari sebelum pemilu Tanggal 10-nya Kami menemukan kenyataan Bahwa mobile apps yang diserahkan kepada Petugas-petugas kami di TPS Itu ternyata berubah toolsnya Jadi ada button Ada tombol yang ditambahin saat itu juga Dimana tombol itu adalah menjadi Semacam apa ya Kalau dalam bahasa sini itu namanya Bypass login Tiba-tiba ada tombol itu yang Siapa saja yang punya Apa namun punya Punya password Selain dari petugas resmi ya Di TPS Itu bisa Masuk ke sana Yang pertama Jadi memang berbahaya Dan dia bisa mengubah value Nilai angka-angka bisa dilakukan itu Maka ini masuk ke Nomor 3 dalam permohonan itu Terduga apa Kecurangan yang dilakukan oleh termohon Yang E Ternyata aplikasi Serecap itu Ternyata sangat buruk Karena menggunakan open source Artinya Ini gak tertutup Orang lain yang punya Punya keahlian bisa masuk ke situ Yang F Sebagian besar dokumen C hasil Yang didapatkan di portal www.kpu.go.id Tidak dapat dipertanggungjawab Keaslianya Kami menurutkan ada yang palsu Waktu itu ya Maka ini masuk di permohonan Nah ini yang paling penting Kenapa ini meskipun hanya Untuk alat bantu Tapi menjadikan heboh Karena kemungkinan salah satunya ini Bahwa Berdasarkan hasil forensik IT Yang kami lakukan Ditemukan adanya rekayasa Hasil suara Justru sebelum dilakukan Pencoblosan suara tanggal 14 Sudah dicoblos Masalah tertentu Tumbuk-tumbuk dicoblos Nah yang terakhir Semoga saya bacakan adalah Yang H ini Yang penting Bahwa keseluruhan fakta Di atas Semakin memperkuat Dugaan bahwa Sistem Serecap memang Yang sengaja didesain Untuk kemenangan paslon tertentu Ini masuk dalam Badan permohonan Oleh karena itu Karena ini Kecurangan sudah Ada di mana-mana Tersetuktur Saya tidak ngomong TSM ya Tersetuktur aja lah Maka dalam pentitum itu Kami tegas meminta Untuk Diskualifikasi pemilu Bukan pemilu ulang ya PSU Beda ini Pemungutan suara ulang Itu bahasa yang ada Dalam undang-undang Pemilu Jadi bahasa yang seperti itu Melalui langsung tanggapi Ini melihat juga gak Ada hal-hal seperti ini Tadi ada penambahan button lah Terus Yang lain-lain Sudah di pakaian oleh Bang Nahrat tadi Ya jadi begini Saya kembali lagi Sesuai dengan keilmuan saya Adalah hukum Saya juga ingin menyampaikan Kepada pihak masyarakat luas Di sana Bahwa yang pertama Soal Sirecap Adalah Sebagaimana Aturannya PKPU Ini hanya alat bantu Yang fungsinya Hanya untuk Mempublikasi Hasil penghitungan suara Jadi Buat masyarakat di luar Kalau ada narasi-narasi Katanya Ini juga dugaan-dugaan mereka Yang memohonkan itu Sirecap Adalah alat Bantu curang Dan lain sebagainya Saya katakan Curangnya itu dimana Kenapa? Karena Sirecap itu Tugasnya Mempublikasi Hasil Dari penghitungan suara Yang kedua Hasil penghitungan suara Sebagaimana Yang kita kesepakati Secara undang-undang juga Peraturannya juga Yang diakui adalah Penghitungan Hasil suara berjenjang Artinya Kalaupun nanti Di Sirecap Ada angka-angka Itu adalah Hasil dari Penghitungan suara Yang dilakukan secara berjenjang Nah Itu yang Kedua Yang ketiga Soal tadi ada Petitumnya Bang Nara Minta PSU Melakukan PSU Itu Saya tadi sudah katakan Dari awal Kalau memang ada Indikasi Kan paslon itu Semua ada saksi Kalau memang Dirasa 01 Pada saat Penghitungan Pertingkat-tingkatan Itu merasa Ada hal-hal Yang janggal Harusnya Komplain di situ Protes di situ Minta di situ Nah Pertanyaannya Kalau mereka Pada Saat penghitungan Di tingkat Katakan TPS Kecamatan Punya saksi Dan di situ Mereka tidak Menemukan apa-apa Tidak protes Apa-apa Kan menjadi Tidak logik Aneh Kok sekarang Tiba-tiba Itu kan Berjenjang itu Semua orang Bisa memantau Selain saksi Orang-orang Netral itu Ada pemantau Itu bisa Mantau Artinya Apa yang Dimohonkan Mas Mustafa Dalam pemohonannya Teman-teman itu Menurut saya Tidak 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 Dikabulin Sebelum penyebulusan, saat penyebulusan, dan setelah penyebulusan. Yang dikatakan masalah itu tadi adalah saat penyebulusan. Sebelum penyebulusan ada bansok, ada angkaman, ada perangguan dan sebagainya. Kalau memang ada klaim tiga kecurangan tadi, kecurangannya di mana? Pada saat kapan? Siapa yang melakukan? Tolong dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, kalau kata Pak Prabowo adalah omon-omon. Terima kasih sudah hadir di Breaking News TV One. Pemirsa kami akan jadat terlebih dahulu. Saya jadat kami kembali dengan ada narasumber kita. Sudah ada di gedung MK, Fahri Bahmit, tim hukum Prabowo Gibran, dan juga Vincentius Mendota, tim hukum dari Ganjar Mahfud. Sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!